Belakangan ini di wilayah Sleman, Diy, polisi rutin menggelar patroli dengan mendatangi penggilingan padi atau tempat-tempat penjualan beras. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik penimbunan beras oleh para pedagang nakal. Selain itu, patroli juga memastikan stok beras masih aman hingga datangnya panen raya padi bulan depan. Memantau stok pangan yang ada di wilayah Seyekan, pada umumnya di Kabupaten Sleman. Dengan adanya pemantauan tersebut, intinya biar masyarakat tidak resah adanya stok pangan yang masih mencukupi untuk di Kabupaten Sleman. Hasil pemantauan Polsek Seyekan, Sleman, stok beras di wilayah ini masih aman. Sehingga masyarakat diminta tidak panik dan memborong beras di pasaran yang justru dapat memicu harga makin tak terkendali. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta dan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!